Ada sejumlah agenda utama Indonesia untuk hadir di Afganistan. Utamanya untuk mendorong proses perdamaian di negara paling rawan di dunia ini. Pintu masuknya dari budaya dan agama. Dengan peran Indonesia di perdamaian ini, yaitu peace building. Membangun atau mendukung proses perdamaian. Atau membangun atmosfer melalui kapasiti-kapasiti building yang kita sudah laksanakan. Dalam berbagai level, government, pemerintah, bisnis, jurnalis, parlement, semua level kita coba. Untuk memberikan pandangan, memberikan sharing, the best practice tentang Indonesia masa lalu. Untuk mengantarkan sama-sama, memberikan contoh yang bisa dicontoh oleh saudara kita. Afganistan dalam rangka menuju perdamaian itu sendiri. Oke, jadi kita berada di sini, memang sudah jadi komitmen gitu Pak ya? Ya, memang sudah sejak awal, kita tidak pernah melepas kerjasama bilateral dengan laguan Indonesia sejak 66 tahun yang lalu di tempat ini. Kalau ini sih hampir 50 tahun ya sebelumnya ada tempat lain. Tapi di rumah ini... Hubungannya sendiri gitu ya, sudah 66 gitu ya? 66 tahun ya. Nah, memang pada waktu perang kita tetap ada, tapi dalam 10 tahun kebelakang ini, kita lebih menguntamakan apa yang disebut dengan soft power. Dekatan budaya dan ulama. Oke. Kalau disebut Nadatul Ulama kita, Muhammadiyah kita, tokoh-tokohnya datang bergantian dan sampai sekarang sudah hampir 10 tahun. Di sana ada yang disebut kebangkitan ulama atau disebut Nadatul Ulama. Mereka juga membangun apa yang disebut dengan kebangkitan ulama di sini. Bahkan sudah hampir 6.000 ulama, adalah 22 provinsi. Yang ke sini atau? Ya, enggak. Artinya yang dikenalkan oleh orang-orang ulama yang di sini. Sudah dipertemukan, sharing gitu. Yang datang ke Jakarta, datang ke Jogja, bahkan di Kejamada pernah ada semacam conference kaitannya dengan Pancasila ya. Dan mereka mendengar mengenai hal itu gitu Pak ya? Besis ya. Dan itu ya diceritakan oleh ulama-ulama kita dasarnya sebagaimana maklumat medinah kan. Kita harus moderat, tolerans, balance, partisipan maupun keadilan, justis itu sendiri. Nah inilah yang kita mau coba untuk mentransfer ya, menjelaskan sharing kepada mereka Islam itu damai. Islam itu diperintahkan untuk damai. Kita harus melakukan pendekatan-pendekatan secara lembut atau disebut dengan sering rahmatan di alamin. Kita coba itu kenalkan sharing dengan mereka-mereka di sini. Ulama, berbagai level pejabat. Termasuk anak-anak pelajar, pemudanya yang datang ke Indonesia. Kunjungan ya. Tadi Pak Debus sudah menceritakan bagaimana peran Indonesia, fungsi Indonesia berada di Afghanistan ini, apa tujuan kita. Salah satunya kan menjadi pembawa damai juga gitu. Ataupun menjadi komunikator, mediator antara pihak yang bertiga juga di sini gitu. Iya, iya. Saya ingin tahu, perkembangannya sejauh ini bagaimana Pak? Dengan pendekatan soft power kita itu. Betul. Jadi memang intinya peace building ya. Kita mungkin nanti akan ke peacemaking ya. Tetapi kita sementara ini mendukung proses atau membangun proses atmosfer perdam ya. Berbagai, dengan berbagai pendekatan tadi. Capacity building, capacity building itu. Dengan demikian, maka semuanya ini akan terus terbangun. Trust akan datangnya perdam. Ini sangat penting. Kalau itu tidak terbangun dan setiap saat pesimis, maka suasana ini tidak akan terbangun dengan optimisme, berpikir positif, berperaduga baik, apalagi berprasangka baik kepada Allah ya, sebagai orang yang beragama. Itu penting sekali. Dan itu proses dari 10 tahun yang dilakukan ulama Indonesia, tokoh-tokoh agama dari Indonesia, sampai hubungan bilateral kita. Dan peran yang mungkin dalam 3 tahun kebelakang ini memang sangat deras. Sejak Presiden Afganistan ke Jakarta, Presiden Jokowi ke sini, Wakil Presiden, Ibu Menteri berkali-kali. Dan berbagai juga menteri, Ibu Yohana juga pernah ke sini ya. Jadi, betapa banyak, baiknya hubungan itu dilakukan sehingga semakin tadi itu. Ada trust yang antara kedua negara ini semakin dekat dan terbangun. Subuh hari di Kabul, Afganistan. Hari ini KBRI Kabul punya agenda khusus dan memulainya dengan doa bersama. Usaha Indonesia untuk membawa pemerintah Afganistan dan Taliban ke meja perundingan mulai membuahkan hasil. Dan hari ini pemerintah Afganistan mengakui hal ini dengan sebuah penghargaan. Perjalanan dimulai. Seluruh rombongan bertolak ke The Ark, Istana Kepresidenan Afganistan. Komitmen Indonesia dan juga realisasinya dalam bentuk inisiasi pembicaraan damai membawa kita ke sini, ke Istana Kepresidenan Afganistan. Salah satu tempat yang mungkin hampir tertutup bagi kamera media. Namun kita berada di sini untuk melihat langsung bagaimana Afganistan juga menghargai Menteri Luar Negeri dan Indonesia dalam inisiasi pembicaraan damai tersebut. Kompleks istana seluas 34 hektare ini dibangun pada akhir abad ke-19. Berawal dari Istana Raja, The Ark kini menjadi kantor utama Presiden Afganistan Ashraf Ghani. Istana ini menjadi lokasi pertemuan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi dengan Presiden Afganistan Ashraf Ghani. Namun sebelumnya, diplomasi dimulai dengan menggelar pertemuan Jaringan Solidaritas Perempuan Indonesia-Afganistan. Tidak hanya ini, masih ada enam pertemuan lainnya. Dari Doha kemarin sehari pertemuan maraton, sekarang hari ini kita juga melakukan pertemuan maraton, delapan pertemuan di dalam satu hari, dan semalam kita tidak tidur lama sekali, tetapi dengan hasil yang sangat baik. Dalam artian, kehadiran Indonesia di sini, intinya ada dua hal yang ingin kita sampaikan atau kita lakukan. Pertama adalah kontinuasi dari komitmen kita untuk membangun building block mengenai masalah isu pemberdayaan perempuan. Tahun lalu, kita menjadi tuan rumah bagi dialog. Dari dialog itu, kemudian sepakat untuk membentuk network. Dan tadi pagi, network itu kita resmikan dan sekaligus mereka melakukan pertemuan yang pertama kalinya. Nah, dari pertemuan tersebut, mereka akan membentuk plan of action. Jadi, sudah kerjasama yang sifatnya konkret, yang paling tidak meng-cover empat bidang. Satu adalah kesehatan ibu dan anak. Yang kedua adalah pendidikan. Yang ketiga adalah mengenai masalah ekonomi. Dan yang keempat adalah menjadikan perempuan sebagai agen perdamaian dan toleransi. Nah, kalau kita lihat apa yang kita lakukan, Indonesia lakukan, maka ini adalah sebuah konsistensi dari upaya Indonesia untuk berkontribusi di dalam isu Women, Peace and Security, di dalam konteks PBB. Dan kita banyak sekali bermain di dalam isu Women, Peace and Security, termasuk kerjasama yang kita lakukan dengan para perempuan Afghanistan. Dan apa yang kita rintis, building block yang berusaha kita bangun untuk pemberdayaan perempuan ini, ternyata sangat diapresiasi, tidak hanya dari Afghanistan, tetapi menarik dan diapresiasi oleh banyak negara. Ini kelihatan sekali pada saat kemarin saya melakukan berbagai macam pertemuan bilateral dengan para menteri luar negeri negara asing, dan mereka selalu merefer kepada dua building blocks yang berusaha untuk dibangun Indonesia. Satu mengenai ulama dan satu lagi mengenai pemberdayaan perempuan. Dan bahkan negara seperti Norway sudah menyampaikan bahwa dia siap untuk membangun seperti trilateral cooperation khusus untuk kerjasama pemberdayaan perempuan. Nah, mesej yang ingin kita sampaikan juga dalam konteks kerjasama atau membangun network perempuan ini adalah bahwa apapun nanti masa depan Afghanistan, tetapi kita tetap ingin melihat bahwa perempuan akan tetap memainkan perannya di dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan bernegara Afghanistan di masa depan. Dari satu pertemuan ke pertemuan lainnya, semua dilakukan di hari yang sama. Bukan hanya untuk alasan efektivitas, namun tentu untuk alasan keamanan. Dan puncaknya adalah penganugerahan penghargaan Malalai Awards, penghargaan tertinggi dari pemerintah Afghanistan untuk mengapresiasi upaya-upaya Indonesia melalui menteri luar negeri untuk mendukung perdamaian di tanah Afghanistan. Medali ini diberikan karena mereka mengapresiasi Indonesia dan saya atas upaya kita untuk secara konsisten mendukung proses perdamaian, memberikan perhatian yang besar terhadap isu pemberdayaan perempuan, dan upaya kita untuk menjaga ikatan yang kuat, hubungan yang baik antara Indonesia dan Afghanistan. Jadi saya merasa sangat terhormat menerima medali ini dari Presiden. Kehadiran Indonesia di sini, message yang kita sampaikan adalah menyampaikan komitmen bahwa Indonesia tetap ingin berkontribusi di dalam proses-proses selanjutnya. Dan proses-proses ini, bentuk apa yang kemungkinan Indonesia dapat lakukan, itu sudah mulai dibahas minggu lalu pada tingkat dirjen, pada tingkat utusan khusus, kemungkinan apa yang dapat kita lakukan untuk mendukung proses perdamaian ini. Tapi yang perlu diingat adalah, proses perdamaian ini adalah Afghan-led, Afghan-owned. Jadi harus dipimpin oleh orang-orang Afghan, dan konsepnya harus disepakati dan dimiliki oleh orang Afghanistan. Jadi kalau ada negara lain yang ingin membantu, sifatnya adalah memfasilitasi, membantu, at the end, masa depan Afghan akan terletak di tangan orang Afghanistan itu sendiri. Pada akhirnya, Afghanistan akan mendapatkan perdamaiannya. Ini yang dipercaya oleh Indonesia. Langkah menuju ke sana harus dipimpin sendiri oleh bangsa Afghanistan. Dan Indonesia, selayaknya sahabat, akan selalu hadir dan siap membantu Afghanistan, mencapai potensinya, dan berkontribusi pada perdamaian dunia. Bertugas di garis terdepan daerah perang dan konflik tentu membutuhkan sebuah kewaspadaan dan juga dedikasi lebih dari seorang diplomat. Tapi tidak hanya untuk menyelesaikan tugas, namun menjalankan misi kemanusiaan dan misi perdamaian. Ini pun memiliki rasa kepuasan tersendiri. Dari Kabul, Afghanistan, saya Timothy Marbun dan Kameramen Subandi melaporkan. Sampai jumpa di Sapa Diplomat berikutnya.